Ini 17 September 2018, bangsa Indonesia memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Herbuknas. Sebelumnya, badan usaha milik negara, sektor perhubungan memiliki hari bakti pada waktu yang berdekatan. Nah, karena kurang efisien, akhirnya tahun 1971, melalui keputusan Menhub nomor 274 tahun 1971, ditetapkanlah Hari Perhubungan Nasional. Ya, Herbuknas diperingati bukan tanpa tujuan. Jadi tujuan utamanya ini meningkatkan jiwa korsa warga perhubungan dengan mitra kerja, meningkatkan kesadaran berupa, tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, dan meningkatkan penghayatan pengalaman lima citra manusia perhubungan. Dengan peringatan setiap tahunnya, diharapkan tingkat soliditas, sinergisme, dan kerjasama bisa mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Nah, Budi Karya Sumadi, selaku Menteri Perhubungan ini, juga menyuarakan kepada seluruh jajarannya untuk meresapi makna peringatan Hari Perhubungan Nasional ini. Wujudnya dengan memberikan layanan terbaik, serta mode transportasi darat, laut, hingga udara yang memadai, aman, dan nyaman untuk kita semua. Karena kalau misalnya mode transportasi itu terganggu, uh, BT-nya luar biasa. Mm-mm.